Assalamualaikum Nebstuber, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu, amin. Pada video kita kali ini kita akan membuat sistem keamanan rumah menggunakan sirine alarm dari Bardi. Oke. Ini dia barangnya Nebst, yaitu sirine alarm dari Bardi. Sebelum dilanjut, bagi anda yang baru saja singgah ke channel Nebstuber, silakan untuk di-subscribe dulu, dan nyalakan tombol notifikasinya. Klik, klik, klik. Oke, terima kasih. Saya sudah membeli beberapa peralatan pintar dari Bardi. Di video sebelumnya saya banyak membahas tentang peralatan dari Bardi, karena emang barangnya cukup bagus. Saya tertarik membeli alat ini karena akan membuat sistem keamanan rumah pintar. Ada beberapa fitur dari sirine alarm ini yang saya sangat butuhkan, yaitu bisa terintegrasi dengan Smart Door Sensor. Pada video sebelumnya saya sudah bahas. Jadi kalau misalnya ada seseorang masuk rumah, tanpa seizin kita, kita bisa pantau dan sirinenya akan berbunyi. Ini cocok banget buat anda yang sering meninggalkan rumah, kayak traveling, liburan ke luar kota, ini cocok banget. Anda bisa pantau 24 jam, luar biasa. Ada apa saja di dalam box, kita unboxing bareng-bareng. Oke, yang pertama unitnya. Satu buah sirine alarm dari Bardi. Bentuknya mungil, glowing-glowing. Warnanya putih glossy dan minimalis. Di bagian pinggir juga ada USB port. Lalu bagaimana dengan spesifikasinya? Memakai power supply mini USB 5V 1A, tapi tanpa adapter. Nah, ini kekurangannya tanpa adapter. Terdapat juga nanti tempat baterai. Jadi kalau misalnya kita mau pakai baterai juga bisa. Support Android dan iOS untuk Google Assistant dan Alexa. Bentuknya kecil dan beratnya hanya 65 gram. Disarankan untuk ditempatkan di tempat yang teduh, tidak lebih dari 40 derajat Celcius. Kemudian ada apa lagi di dalam box, kita mendapatkan perkat 3M. Jadi kita bisa menempelkan pakai double tip ataupun nanti dibore, digantung sirine alarmnya. Kita mendapatkan kertas kecil yang isinya adalah nomor telepon dari Technical Support Bardi. Saya sudah coba hubungin dan emang ramah banget orangnya dan bisa memberikan solusi kalau kita memiliki kesulitan dalam pemasangan. Ada juga buku manualnya, tapi kalau saya baca ini buku manualnya tidak lengkap. Kalau sebelumnya itu dari awal sampai akhir stepnya itu jelas, ini tidak dijelaskan step instalasinya. Mungkin next Bardi bisa melengkapi cara instalasinya di buku manual, biar lebih lengkap. pada bagian belakang kita bisa membuka covernya. Ini harus diputar. Jadi emang harus diputar, dijilat, lalu dicelupin. Oh tidak. Awas kemakan iklan nih. Di dalamnya kita bisa memasang baterai, tapi ukuran baterainya rada aneh nih. Saya belum bisa menemukan tipe baterai apa untuk cadangan sirine alarm ini. Terdapat juga tombol reset, nanti kita coba untuk proses instalasi. Untuk selanjutnya kita punya kabel USB. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini tanpa adapter. Lalu apa saja sih keunggulan dari alat ini? Sirine alarm Bardi memiliki beberapa fitur diantaranya adalah, yang pertama bisa dikontrol menggunakan aplikasi menggunakan smartphone Anda. Nggak peduli Anda jauh dari rumah, Anda tetap bisa memantau rumah Anda. Yang kedua, bunyinya sangat nyaring, sampai ngajelenging, kan uceli, aduh. Saya sudah buktikan ini nyampe 90 decibel dan mempunyai 10 jenis suara alarm. Kalau nyala auto panik lah, pasti ngacir. Yang ketiga adalah instalasi yang cukup mudah, hanya menggunakan wifi rumah Anda. Selanjutnya yang keempat mempunyai 2 power, bisa pakai USB port, bisa memakai baterai, dan yang pastinya bisa terhubung dengan peralatan Bardi lainnya di rumah. Kemudian bagaimana kainstalasinya? Ternyata instalasinya cukup mudah, walaupun di buku manualnya tidak ada. Langkah pertama kita harus mereset dulu, jadi tekan selama 6 detik, sampai nanti alatnya blinking. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Smart Life. tekan icon plus di pojok kanan atas, lalu kita tinggal pilih sensor dan keamanan, kemudian kita pilih alarm wifi. Lalu hubungkan ke wifi rumah Anda, karena alatnya sudah blinking, kita confirm saja, lalu next. Kita tunggu sampai koneksinya selesai. Oke next, sudah terhubung dan kita bisa ubah namanya. Silakan dirubah sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian kita bisa tempatkan di mana, mau di kamar, mau di tengah rumah, ataupun di dapur. Kemudian kita back, kita notifikasi tesnya batalkan saja. Kita tunggu sampai dengan loadingnya selesai. Kita masuk ke sirine alarm, yang tadi saya sudah ubah namanya. Oke next, kita cek apakah berfungsi. Oke, berfungsi dengan baik alatnya. Di sini ada test, on off. Untuk tipe jenis bunyi alarmnya, kita tinggal pilih ada 10 jenis. Jadi silakan Anda pilih. Untuk waktu bunyinya bisa sampai 60 detik. Anda juga bisa tambahkan jadwal. Sirine alarm ini bisa Anda jadikan sebagai jam waker. Bisa disetting bunyinya jam berapa, harinya hari apa, diulangi. Anda bisa memilih bunyi alarm yang mana yang Anda bisa pilih. Lalu kita bisa save, dan Anda bisa menambahkan jadwal-jadwal yang lain. Lalu kita bisa masuk ke bagian otomatisasi. Saya bikin alat ini berfungsi terhubung dengan smart door sensor. Jadi apabila door sensornya nanti on, alarmnya akan berbunyi. Ini berguna banget bagi Anda yang suka lupa ngunci pintu. Kalau nanti pintunya terbuka, nanti alarmnya bisa berbunyi. Untuk waktu bunyi alarmnya, Anda bisa pilih berapa kali bunyi, dan berapa lama bunyinya, lalu tipe alarmnya seperti apa bunyinya. Kita tinggal save dengan nama yang kita inginkan. Saya kasih nama, kalau misalnya ada orang masuk malam-malam lewat pintu itu, maka alarm akan berbunyi. Apabila ingin alarmnya bunyi di malam hari saja, kita bisa pilih malam atau custom, dari jam berapa sampai jam berapa jalannya. Menu ini ada di otomatisasi dan periode efektif. Anda bisa pilih, silahkan. Oke next, kita coba. Alat ini juga support Google Home dan Google Assistant, jadi Anda bisa menyalakan dan mematikan alarmnya, menggunakan perintah suara. Luar biasa. Oke neps, itu saja untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan tentunya subscribe. Kalau ada tambahan dan pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Saya tunggu. Terima kasih. Haturnuhun. Wassalam.